Bab 7 berjudul Niat Rianti tidak langsung pulang, dia kecewa Langit sore yang cerah saat itu semakin memicunya untuk pergi mencari tempat pelampiasan kejengkelannya Jika hati kalut, biasanya Rianti langsung tancap gas ke pangkalan sesama penyuka motor spot Tetapi, kali ini tidak dia lakukan Dia menelpon Angelo, temannya yang penyuka puisi itu Dari perbincangan lewat telpon, diketahui Angelo sedang berada di gedung pemuda Dia sedang latihan teter bersama teman-temannya Rianti hendak menyusul Ada apa gerangan tiba-tiba ingin bertemu denganku? Tanya Angelo Tidak boleh Rianti ganti bertanya Tidak biasa saja Yang ku tahu, kamu lebih suka kumpul dengan teman-teman borjumu itu Lanjut Angelo sebelum tertawa kecil Jujur, aku sedang galau dan kupikir kamu lah teman yang cocok diajak ngobrol tentang keadaan ini Angelo tertawa lepas Tentang cowok Tanya-tanya kemudian Malu, sama siapa? Malu, sama siapa? Angelo memberi contoh Tentang cowok Ternyata indah juga kota ini, kata Rianti Cahaya senjalah yang membuatnya tampak menarik terang Angelo Baru kali ini, aku menyadari hal seperti ini Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri hingga lupa pada sekitar Begitukah? Kira-kira lah Oh iya Ada apa sebenarnya? Rianti tak segera menjawab Dia berdiri lalu melangkah ke bibir loteng Dan melihat ke bawah Sedetik kemudian dia memalingkan muka Kamu takut ketinggian rupanya Kata Angelo Sepertinya Tidak hanya takut ketinggian Aku takut semua hal yang baru Sebenarnya Apa yang terjadi? Setelah berdiam sejenak Akhirnya Rianti bercerita Dia menceritakan semuanya Dari perihal kesepakatannya Dengan papa Sampai pada kejadian hari itu Aku tidak cerita pada teman-teman motor Kalau mereka tahu Bisa-bisa aku dibuat malu Dan kamulah yang pertama Aku beritahu Kata Rianti mengakhiri ceritanya Angelo langsung tertawa Kok malah tertawa? Kamu persis Arno Begitu aku selesai cerita Langsung tertawa Arno? Arno siapa? Katamu baru aku yang tahu Ditanya begitu Rianti tampak kaget Hmm... Seorang kenalan Ditanya gitu saja Gugup Kata Angelo Lantas Angelo berkata-kata serius Dia bilang Harusnya Rianti bersyukur Karena punya orang tua yang perhatian Dan peduli Kesempatan Seperti itu Bisa untuk Latihan hidup yang sebenarnya Angelo juga menjelaskan Tantangan yang selama ini Dibebankan kepada Rianti Adalah pengalaman yang sangat berharga Tidak banyak Orang yang punya kesempatan Belajar seperti itu Lanjut Angelo Angelo juga menambahkan Rianti tak perlu merasa malu Justru harusnya berbangga hati Angelo Menangkap pengertian bahwa Orang tua Rianti Pasti punya tujuan yang baik Di balik Perubahan sikap mereka Mulai sekarang Belajarlah menjadi dewasa Lanjut Angelo Kamu tahu sendiri Aku gimana orangnya Kata Rianti Justru aku tahu gimana kamu Maka aku bilang Belajarlah Kata Angelo Lalu tertawa Jadi yang salah aku Menurutku bukan salah Benar Jalani saja Jika perlu Tak usah mikir mobil Enak saja kamu bilang Lah Kamu butuh saranku tidak Ketahuilah Nasihat baik Dari teman Seringkali selalu Tidak mengenakan Ah kamu Terus gimana selama ini Kamu menilaiku Maksudmu Menurutmu Aku gimana Mau yang jujur atau Yang bohong Kalau jujur Kamu gadis tomboy-tomboyan Karena nyatanya Kamu anak orang kaya yang manja Rianti berpikir Apa yang dibilang Angelo Benar adanya Dia merasa Tidak pernah berpikir Dan bertindak dewasa Tidak pernah sedikit pun Terbesit untuk memperhatikan Selain kepentingannya Mungkin karena kemanjaan Yang selalu diterima Membuat dia cenderung berpikir Bahwa segalanya mudah Kalau yang bohong Tanya Rianti lagi Kamu Tidak bisa berubah Dan Kamu akan gagal Jawab Angelo Berarti Berhasil ya Yakinlah Hal itu Ada di dirimu Aku berhutang padamu Ya Lu nasi kapan-kapan saja Boleh Jawab Angelo Lalu terbahak Senja Mulai meredup Dan sementara lagi Malam Akan menjelang Sementara Sejenak diam Tiba-tiba Seperti menyergap Pulanglah dulu Dan bereskan Kisahmu Ucap Angelo Menyibak Keheningan Ngusir nih Bukankah Tidak pulang Langkah awal Untuk menuju Dewasa Bagus 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 Jawab Angelo Rianti kembali Berteriak Dan mereka Lantas tertawa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.